Salam cuman dikasih Tuhan Bersyukur sekali lagi kita boleh belajar Berada di rumah untuk belajar Firman Tuhan Surah tema yang diberikan kepada saya yaitu kita akan bahas Bersama yaitu tentang saling mengingatkan Di dalam momen Peta Kosta hari ini bagaimana Roh penghibur itu Adalah roh yang juga mengingatkan kita Bagaimana seharusnya kita hidup Di dalam kebenaran Surah saya ajak kita bersama-sama membuka dari 1 Samuel pasal ini ke 25 Seharusnya bagian ini kita Baca semua tetapi karena Keterbatasan waktu Kita akan melihat beberapa Penggal ayat saja Untuk bisa Membuat kita melihat Bagaimana bingkai cerita ini Secara keseluruhan Akan baik Lebih baik lagi kalau Jumat boleh Menuangkan waktu membacanya sendiri Di rumah Saya ajak kita untuk melihat 1 Samuel 25 Ayatnya yang ke 2 Dan 3 Terlebih dahulu Firman Tuhan berkata Ketika itu ada seorang Laki-laki Di Maon Yang mempunyai Perusahaan di Karmel Orang itu sangat kaya Mempunyai 3000 ekor domba Dan 1000 ekor kambing Ia ada di Karmel Pada penghutingan Bulun domba-dombanya Nama orang itu Nabal Nama istrinya Abigaya Perempuan itu bijak Dan cantik Tetapi laki-laki itu Kasar dan jahat Kelakuannya Ia keturunan Kalen Ayat 7 dan 8 Baru-baru ini aku mendengar Bahwa engkau Mengadakan penghutingan Bulun domba Adapun Gembala-gembalamu Yang ada dengan kami Tidak kami ganggu Dan tidak ada sesuatu Yang hilang dari mereka Selama mereka Ada di Karmel Tanyakanlah kepada orang-orangmu Mereka tentu akan Memberitahukan kepadamu Sebab itu Biarlah orang-orang ini Mendapat belas kasihan Bukankah kami ini Datang pada hari raya Berikanlah kepada Hababamu ini Dan kepada Anakmu Daud Apa yang ada Padamu Kita beralih Ke ayat 13 Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya Kamu masing-masing Sandanglah pedang Lalu mereka masing-masing Menyandang pedangnya Daud sendiri pun Menyandang pedangnya Sesudah itu Kira-kira 400 orang Maju mengikuti Daud Sedang 200 orang tinggal Menjaga Barang Bagian terakhir Kita buka dari Ayat yang ke-24 Surah kata Ia disana Mengacu kepada Abigail Abigail Sujud pada kaki Daud Serta berkata Aku sajalah Ya Tuhan ku Yang menanggung Kesalah itu Ijinkanlah Hababamu ini Berbicara kepadamu Dan dengarkanlah Perkataan Hababamu ini Sampai disini Membaca Terima pada Surah hari ini Surah tanggal 4 April Tahun 2018 Kira-kira Satu bulan yang lalu Kantor Youtube Yang ada di San Bruno California Mengalami Sebuah Tragedi Surah Surah tragedi Itu menceritakan Bagaimana Kantor itu Didatangi oleh Seorang wanita Dan dia menembakkan Pistol Kepada Tiga orang Dan orang Tersebut Dilarikan Segera di rumah sakit Karena luka yang sangat Harap Wanita itu Bernama Nasib Ahdam Nasib Ahdam Yang berusia 39 tahun Sudara berkulit Hitam Setelah melakukan Penebakan itu Dia Membunuh Dirinya sendiri Surah apa yang menjadi Motif dari wanita ini Sehingga Wanita ini Menembahkan Pistol Peluru kepada Tiga orang Pada waktu itu Sudara Nasib ini Memberikan Sebuah Ungkapan Kekecewaan Sudara Terhadap apa yang Youtube Lakukan Sudara Belakangan ini Youtube Mengulakan Sebuah kebijakan Baru Bahwa tidak Semua video Yang di upload Bisa dimonetisasi Sudara Artinya Adalah Tidak semua Video yang ada Itu Mempunyai Kriteria Untuk Iklan Bisa dimasukkan Sudara Sehingga Nasib Merasa Bahwa Video-video Dia Yang seharusnya Bisa menghasilkan Uang Dengan iklan-iklan Yang ada Akhirnya Youtube itu Mendiskritkan Dia merasa Bahwa Youtube Mendiskritkan Dirinya Dan beberapa Kali Sudara Dia sudah Melayankan Email Kepada Youtube Untuk Mengingatkan Bahwa Apa yang terjadi Pada channel Dia Rupanya Sudara Pihak Youtube Tidak Melakukan Sebuah Follow-up Terhadap Email Yang diberikan Hasil Sudara Dia Mengungkapkan Kekecewaannya Dengan melakukan Perlembakan Di kantor Youtube Pada waktu itu Sudara-sudara Bantu Apa yang Nasib Melakukan Ini adalah Sebuah Kesalahan Sudara Yang kita Tidak bisa Toleransi Tapi Mari saya Ajak Kita Untuk Melihat Poin Tentang Mengingatkan Sudara Berbicara Untuk Mengingatkan Tidak Semua orang Sudara Mau Diingatkan Sudara Jamankan Dia melakukan Mendengar Pun Tentu Dia Dengar Sudara Apa sih Menjadi Penyebab Seseorang Itu Sulit Untuk Diingatkan Sudara Penyebab Yang pertama Adalah Kita Seringkali Merasa Benar Dan Orang Lain Itu Keliru Alhasil Sudara Kita Ini Memuduh Orang Lain Keliru Kita Tidak Mendengarkan Apa Yang Mereka Katakan Soalnya Penyebab Yang kedua Kita Merasa Bahwa Orang Yang Memberikan Nasihat Kepada Kita Mereka Tidak Kenapa Siapa Kita Sehingga Kamu Sembarangan Saja Memberikan Nasihat Dan Alhasil Yang ketiga Karena Kalau Kita Mendengarkan Nasihat Kita Kelihatan Keliru Kita Kelihatan Salah Sehingga Kita Kelihatan Yang Melah Soalnya Tidak Ketiga Alasan Inilah Yang Saya Coba Pikirkan Yang Menjadi Penyebab Seseorang Enggang Untuk Diingatkan Marah Ketika Diberitahun Soalnya Apakah Penting Kita Sebagai Sersama Itu Saling Mengingatkan Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Saudara Yang Harus Kita Pikirkan Sumpah Tidak Saya Memikirkan Untuk Menjawab Kenapa Kita Sesama Itu Perlu Saling Mengingatkan Saudara Kita Coba Berlari Sejenak Untuk Melihat Teori Yang Johari Windo Pernah Ungkapkan Johari Ini Terdiri Dari Dua Orang Saudara Yang Bernama Joseph Luff Dan Hari Inham Yang Akhirnya Mengeluarkan Sebuah Teori Dia Mengatakan Di Dalam Diri Manusia Itu Ada Empat Area Nah Area Yang Pertama Itu Saudara Berbicara Soal Area Yang Terbuka Open Semua Orang Tahu Saudara Tahu Siapa Saya Dan Saya Tahu Siapa Saya Jadi Kepribadian Saya Terlihat Dengan Jelas Oleh Semua Orang Soal Aspek Yang Kedua Itu Berbicara Soal Titip Buta Saudara Jadi Saya Tidak Tahu Tetapi Orang Lain Tahu Siapa Saya Contohnya Begini Saudara Saya Pada Waktu Awal Pelayanan Di Kajitra Dua Tiga Paan Pertama Saya Diberitahu Lekan Rohaniwan Di Tempat Ini Yaitu Pak Sus Dan Pak Kor Memeritahu Kepada Saya Bahwa Saya Itu Talentanya Dan Bembanya Dibengajar Cocoknya Itu Ngajar Soal Dengan Pemberitahu Info Itu Saya Baru Tahu Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Titik Buta Orang Lain Bisa Lihat Saya Tapi Saya Tidak Bisa Melihat Beberapa Hal Yang Kurang Atau Kelebihan Saya Di Dari Seseorang So Area Ketiga Itu Area Yang Tersembunyi Di Mana Hanya Saya Saja Yang Tahu Orang Lain Tidak Tahu Ini Ada Daerah Secret Dan Area Terakhir Ada Unown Di Mana Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Kenapa Kita Harus Mengingatkan Karena Selain Kita Tidak Sempurna Di Dalam Diri Kita Ada Satu Aspek Yang Bernama Titik Buta Dimana Sudara Tidak Bisa Melihat Diri Kita Itu Sebabnya Kehadiran Orang Lain Mempertajam Diri Kita Sebenarnya So Berbicara Soal Mengingatkan Ini Saja Kita Bersama Sama Belajar Dari Toko Yang Tadi Kita Baca Abel Daud Dan Abiga Namun Sebelum Itu Kita Mundur Sedikit Dulu Saya Menceritakan Konteks Kehidupan Daud Kenapa Ada Sampai Pasal 25 Apa Yang Terjadi Dengan Kehidupan Daud Sebenarnya Kehidupan Daud Dimulai Kisahnya Ketika Samuel Dia Menjadi Seorang Raja Kita Menceritakan Waktu itu Wajah Daud Masih Kemerah Merahan Artinya Masih Sangat Mudah Daud Di Urapi Menjadi Raja Padahal Sementara Raja Saul Masih Memerintah Disana Seru Mengetahui Kabar Ini Maralah Hati Saul Sehingga Dia Uber Terus Kemana Pun Daud Pergi Dibawa Pasukan Untuk Segera Ditangkap Dan Kalau Sudah Ditangkap Akan Dibun Sudah Akhirnya Daud Harus Lari Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dari Kota Satu Ke Kota Lain Bahkan Alkitab Mencatat Dia Harus Pura-pura Menjadi Gila Sudah Untuk Menghindari Serangan Daripada Saul Sampai 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 Satu Titik Pasal 22 Satu Samuel Dikisahkan Daud Berada Di Sebuah Gua Adul Di Dalam Gua Inilah Dia Berjumpa Dengan 400 Orang Barisan Sakit Hati Orang Orang Yang Tuhan Kumpulkan Mereka Kecewa Mereka Mengalaki Pergumulan Ada Pasal 22 Tuhan Kumpulkan Menjadi Sebuah Pasukan Yang Nanti Pasukan Ini Akan Terus Bersama Dengan Daud Dan Mereka Mengenangkan Daud Sebagai Mimpin Surkisah Ini Berlanjut Hingga Di Dalam Pasal 24 Daud Mendapatkan Sebuah Kesempatan Emas Untuk Membunuh Saul Yang Pada Waktu Sedang Lengat Yaitu Saul Sedang Dalam Kondisi Tertidur Surah Prajurit Yang Mengatakan Daud Sekarang Waktunya Engkau Membunuh Dia Selama Ini Dia Mencari Engkau Mengincar Engkau Hari Engkau Diberikan Sebuah Tombak Untuk Menusukkan Tombak Itu Untuk Membunuh Sang Raja Sudah Mengatakan Saya Tidak Berani Menyentuh Orang Yang Diurapi Oleh Tuhan Sebelum Memasuki Kisah Nabal Dan Mengalami Sebuah Kesedihan Yang Mendalangkan Mentornya Yang Bernama Samuel Meninggal Dunia Di Usia Tuhan Hingga Masuk Sudara Di Dalam Cerita Daun Nabal Sudah Kisah Ini Menceritakan Ada Seorang Kaya Yang Bernama Nabal Dia Memiliki Surah Karena Kekayaannya Begitu Banyak Dia Memiliki 3000 Ekor Domba Dan 1000 Ekor Kambing Tapi Alkitab Menceritakan Dia Mempunyai Tabiat Yang Kasar Jahat Kelakuannya Hanya Istrinya Seorang Yang Cantik Baik Bijaksana Bernama Nabal So Nanti Bisa Memperhatikan Bersama Kenapa Dia Bicaksana Karena Sebuah Keputusan Yang Diambil Di Situasi Yang Sangat Genti So Konteks Diceritakannya Pasal 25 Yaitu Pada Waktu Nabal Sedang Mengalami Panen Dia Menggunting Bulu Domba Surah Bayangkan Kalau Menggunting 3000 Ekor Domba Seberapa Besar Tempat Yang Dibutuhkan Surah Jawaban Itu Tidak Semanjut Jaman Sekarang Dan Saya Kira Sudara Pengguntingan Itu Dilakukan Di Satu Lapang Tanah Lapang Yang Begitu Lebar Dan Luas Dan Disanalah Nabal Lakukan Pengguntingan Pengguntingan Domba Surah Ini Sesuatu Yang Dinanti Oleh Seorang Tuan Ketika Bisnis Mengalami Panen Karena Apa Saudara Menghasilkan Tuan Tetapi Sekaligus Yang Bersamaan Posisi Pengguntingan Bulu Domba Menjadi Posisi Yang Paling Merawan Sehingga Para Perampok Bisa Dengan Mudah Untuk Merampok Hasil Panen Yang Dihasikan Oleh Nabal Itu Sebabnya Sudara Daud Menjaga Daripada Pengguntingan Bulu Domba Supaya Tidak Ada Orang Jahat Yang Merebut Apa Yang Menjadi Kekayaan Dari Seorang Pernama Nabal Akan Tetapi Sudara Nabal Memberikan Sebuah Respon Yang Sangat Negatif Ketika Itu Daud Menyuruh Pegawainya Untuk Kamu Pergi Sekarang Kepada Nabal Selama Ini Dia Tidak Pernah Memberikan Upah Apapun Kepada Kami Sekarang Kami Minta Jatah Kira 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 Begitu Sudara Karena Daud Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Yang Tetap Dia Pindah Dari Tempat Ketempat Lain Sekarang Dia Minta Makan Kira 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 Daud Datang Menjumpai Nabal Nabal Mengucapkan Kalimat Yang Seperti Ini Jadi Ayat 10 Dikatakan Siapakah Daud Siapakah Anak Isai Pada Waktu Sekarang Ini Ada Banyak Habah-habah Yang Lari Dari Tuhannya Masakan Aku Mengambil Rotiku Air Minum Dan Hewan Bantayan Yang Kubantai Bagi Orang Orang Pembunting Itu Untuk Memberikannya Kepada Orang Orang Yang Aku Tidak Tahu Dari Mana Mereka Datang So Dari Bagian Ini Mungkin Kita Bertanya Berarti Apakah Nabal Tidak Tahu Daud Dia Tidak Kenal Siapa Anak Isai Oh Saudara Tidak Dia Kenal Dia Tahu Kalau Bagian Ini Diterjemahkan Secara Bebas Dia Mengatakan Aku Tidak Pernah Undang Daud Untuk Menjadi Penjagaku Siapa Dia Bisa Jadi Dia Seorang Yang Lahari Dari Tuhannya So Ketika Nabal Memberikan Respon Yang Negatif Itu Rupanya Di Tempat Itu Bukan Hanya Karyawan Daud Bersama Dengan Nabal Saja Tetapi Ada Pegawainya Nabal Yang Mendengar Makian Dari Sampun Sehingga Pegawai Itu Kita Mengatakan Bujangnya Menghampiri Abigai Yang Ada Istrinya Dan Mengungkapkan Kalimat Yang Demikian Sudah Perhatikan Tetapi Kepada Abigai Istri Nabal Telah Diberitahukan Oleh Seorang Bujang Katanya Ketahu Daud Menyuruh Orang-orang Dari Padanggurut Untuk Memberi Salam Kepada Tuhan Kita Tetapi Ia Memaki-maki Mereka Padahal Inilah Yang Daud Lakukan Orang-orang Itu Sangat Baik Kepada Kami Mereka Tidak Mengganggu Kami Dan Kami Tidak Kehilangan Apa-apa Selama Kami Lalu Larang Didekat Mereka Ketika Kami Ada Di Ladan Mereka Seperti Pakar Tembok Sekeliling Kami Siang Malam Selama Kami Menggembarakan Domba Domba Didekat Mereka Oleh Sebab Itu Pikirkan Dan Pertimbang Isi Rumah Dan Nabal Seorang Yang Dursila Sehingga Orang Tidak Dapat Berbicara Dengan Dia Selalu Bujangnya Ini Menjadi Penghubung Antara Nabal Dengan Abigail Sehingga Dia bisa Menceritakan Informasi Ini Bahwa Padahal Daud Adalah Sosok Yang Sangat Menjaga Daerahnya Dengan Sangat Baik Sosok Tadi Dikatakan Di bagian Ini Bahwa Nabal Adalah Seorang Dursila Saya Kira Sudah Kata Dursila Ini Bukan Kata Familian Kita Dengar Apa Makna Dursila Sudah Kalau Membandingkan Di dalam Teks Bahasa Inggris Maka Kata Dursila Di Sama Diartikan Ill Temper Atau Ill Nature Kita Bisa Artikan Secara Nantun Karakternya Dia Sakit Dia Adalah Orang Berkarakter Surah Apa Karakter Yang Buruk Karakter Yang Bebal Keras Kepala Susah Dinasihati Merasa Diri Benar Arogan Sombong Merendahkan Orang Lain Itulah Sifat Sifat Yang Nabal Miliki Nambal Tidak Merasa Dia Merendahkan Dia Lupa Bagaimana Prestasinya Pertonomannya Di dalam Menjaga Bisnis So Sampai Di bagian ini Mari kita Berhenti Sejenak So Bukankah Kita Selingkali Menjadi Orang Seperti Nambal Bukan Yang Mengeraskan Hati Ketika Ada Orang Yang Berusah Memberitahu Maksud Baiknya Kita Menjadi Marah Karena Kita Menudih Mereka Kita Nggak Kenal Siapa Sanya Kita Merasa Diri Kita Benar Dan Kita Membangun Dengan Kognitif Kita Berbagai Macam Argumen Untuk Melawan Apa Yang Dilayangkan Kepada Kita Sehingga Kita Ugan Sudara Untuk Mendepaskan Sudara Percaya Atau Tidak Ketika Sudara Memilih Untuk Mengeraskan Hati Terus Menerus Sudara Bukan Sudara Saja Yang Menerima Celaka Tapi Bisa Jadi Orang Di Sekitar Kita Akan Mengalami Satu Hal Yang Sudara Tadi Bujangnya Itu Menghampiri Istri Nambal Dan Dia Katakan Kamu Harus Melakukan Sebuah Keputusan Kalau Tidak Celaka Akan Datang Atas Tuhan Kita Satu Isi Rumah Ini Akan Dibantai Habis Soal Kekerasan Kita Selingkannya Akan Berdampak Negatif Terhadap Orang Dalam Cerita Ini Daud Tersulut Emosi Saya Bisa Bisa Memperhatikan Bersama Sama Di Dalam Ayat 12 Dan 13 Karyawan Kembali Lagi Sekarang Ke Daud Dia Menyampaikan Apa Perkataan Yang Sama Persis Dan Perkataan Nabal Kepada Karyawan Disampaikan Itu Kepada Daud Dan Inilah Respond Daud Kemudian Berkatalah Daud Kepada Orang Raya Kamu Masih Sandang Lah Pedang Daud Sendiripun Menyandang Pedang Sesudah Itu Kira-kira 400 Orang Maju Mengikuti Daud Sementara 200 Lainnya Menjaga Barang Yang Ada Sebenarnya Orang Yang Baru Saja Diurapi Orang Yang Baru Saja Mendapatkan Kesempatan Untuk Membunuh Saul Dia Mengatakan Aku Tidak Mau Taman Berlumuran Darah Membunuh Seorang Diurapi Tuhan Hari Itu Orang Ini Mengambil Pedang Dan Sebentar Saja Sampai Di Tempat Napa Dia Menghabisi Napa Dan Mungkin Seluruh Pegawai Tadam Soalnya Ketika Kita Mengeraskan Hati Itu Akan Berdampak Negatif Terhadap Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Entah Itu Karyawan Kita Rekan Bisnis Kita Keluarga Kita Suami Istri Anak Anak Kita Akan Menjadi Masalah Soalnya Tapi Inilah Yang Membedakan Nabal Dengan Daud Nabal Bukan Anak Tuhan Daud Adalah Anak Tuhan Sehingga Ketika Tuhan Melihat Daud Akan Jatuh Kedalam Dosa Tuhan Tidak Membiarkan Daud Begitu Saja Tuhan Memutus Untuk Berbicara Kepada Daud Yaitu Narang Abigaid Soalnya Tadi Setelah Bujangnya Mengatakan Menyampaikan Apa Mahdian Nabal Kepada Pegawai Daud Lalu Saudara Abigaid Segera Saja Memerintahkan Karyawannya Untuk Menyiapkan 200 Roti Kue Kismis Kue Aram Dan Dua Bule-bule Anggur Yang Dipersiapkan Untuk Dibawa Menjadi Persembahan Minta Maaf Kepada Daud Dan Ketika Abigaid Berjumpa Dengan Daud Inilah yang Terjadi Di ayat 23 Dikatakan Abigaid Melihat Daud Lalu Sujud Menyembah Di depan Daud Dengan Mukanya Sampai Ketanam Cepat Perhatikan Sikap Ini Gestur Dimana Dia Berusaha Merendahkan Dirinya Di saat Itulah Saudara Daud Melihat Dan Tersentuh Akan Apa Yang Abigaid Lalu Dan Abigaid Berkata Kepada Daud Oleh Sebab Itu Tuhanku Demi Tuhan Yang Hidup Dan Demi Hidup Yang Dicegal Tuhan Daripada Melakukan Hutang Darah Dan Daripada Bertindak Sendiri Dalam Mencari Keadilan Biarlah Menjadi Sama Seperti Nabal Musuh Orang Yang Bermaksud Jahat Terhadap Tuhan Sumpah Diterjemahkan Bebas Saudara Daud Demi Tuhan Alamu Yang Engkau Sumpah Jangan Ambil Nyawa Daripada Nabal Dan Biarkan Alamu Di Hukum Tuhan Seperti Tuhan Hukum Musuh Saudara Setelah Daud Diberitakan Hal ini Daud Tidak Jadi Melakukan Kejahatannya Dia Memilih Untuk Mendengarkan Nasihat Dari Abigaid Dan Dia Melakukan Dia Mengurungkan Niatnya Bahkan Saudara Di Dalam Ayatnya Yang Ke 32 Daud Berseru Kepada Tuhan Aku Syukur Kepada Allah Karena Tuhan Mengutus Seseorang Yang Bernama Abigaid Untuk Mencegahku Melakukan Kejahatan Besar Saudara Daud Belum Resmi Menjadi Seorang Raja Kalau Hari Itu Tuhan Biarkan Niat Maka Dia Mengulai Karinya Dengan Tangan Yang Berlumuran Daud Karena Kebencian Dan Kemarah So Kalau Saya Boleh Simpulkan Dalam Sebuah Raga Maka Cerita Nabal Daud Dan Abigaid Menjadi Seperti Seorang Inilah Nabal Pribadi Yang Tidak Mau Diingatkan Pribadi Yang Tidak Mau Diberikan Masukan Kekerasan Hatinya Mengimbulkan Emosi Yang Menyala Pada Pribadi Daud Sehingga Daud Mengambil Sebuah Pemutusan Untuk Dia Membunuh Nabal Dan Hari Itu Sudara Di antara Dua Belah Pihak Ini Pasti Ada Satu Pihak Yang Daud Daud Mati Atau Nabal Di Tengah Perjalanan Itu Sudara Tuhan Putus Abigil Untuk Menengahi Dua Partik Yang Terjadi Antara Dua Laki-laki Hebat Sehingga Sudara Kalau saya Boleh Katakan Nabal Mewakili Sosok Orang Sebagai Pribadi Yang Tidak Mau Diingatkan Daud Menjadi Sosok Mewakili Orang Yang Pribadi Yang Mau Diingatkan Dan Abigil Menjadi Sosok Pribadi Yang Berusaha Mengingatkan Orang Lain Supaya Tidak Mengalami Ceraka Surah Tuhan Memanggil Kita Untuk Menjadi Daud Daud Zaman Sekarang Untuk Kita Belajar Membuka Telinga Kita Untuk Mendengarkan Surah Saya Setuju Saya Setuju Bahwa Tidak Semua Nasihat Harus Kita Lakukan Saya Setuju Karena Kalau Tidak Hidup Hidup Kita Jadi Apa Si A Ngomong A Kita Lakukan Si B Ngomong B Kita Lakukan Hidup Kita Tidak Punya Arah Tapi Sudara Nasihat Daripada Orang Yang kita Perlu Dengarkan Dan Kita Cerna Tuhan Berikan Kita Hidmat Untuk Bisa Mencerna Dan Menfilter Mana Yang Yang Tidak 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 Rindu Setiap Kita Bukan Menjadi Orang Seperti Yang susah Dinasihati Yang susah Dikasih Hau Yang berang Ketika Kita Dinasihati Dan Diberikan Masukan Tuhan Rindu Kita Menjadi Seorang Darum Tapi Tuhan Juga Lebih Rindu Bagi Setiap Kita Untuk Peduli Dengan Sesama Kita Yaitu Menjadi Abigail Abigail Jaman Now Dimana Kita Tidak Menutup Mata Kita Terhadap Orang Lain Tapi Berusaha Memberitahu Semampu Kita Seperti Dia Mengikuti Nasihat Kita Atau Tidak Bagi Kita Selesai Karena Kita Sudah Memberitahukan Apa Yang Baik Dan Apa Yang Benar Dengan Demikian Kita Bisa Menjadi Abigail Yang Mencegah Seseorang Melakukan Sebuah Kejahatan Besar Sebenarnya Ini Adalah Peristiwa WTC Yang Terjadi Pada Tahun 2001 Tepatnya Sudara Taman 11 September Tahun 2001 Dari Artikel Yang Saya Baca Sudara Ada Beberapa Pesawat Yang Dipakai Oleh Teroris Untuk Menghantamkan Pesawat Itu Kepada Gedung WTC Yang Besar Salah Satu Pesawat Sudara Yaitu Airlines Nomor 11 American Airlines Dimana Ada Lima Teroris Sudara Di Dalamnya Yaitu Ada Muhammad Atta Abdulaziz Sataf White Dan Walid Tragedi WTC Memangkan Korban Kurang Lebih Ada 3 000 Orang Sudara Saya Ingin Garis Bawai Satu Teroris Yang Bernama Muhammad Atta Ini Sudara Foto Perhatikan Kejadian Ini Terjadi 11 September Satu Bulan Sesudah Itu Sebuah Media Di Amerika Melansir Sebu Artikel Yang Bertulis Kan Bekian 9-1-1 Teroris Tertangkap Sedang Melakukan Uji Coba Terhadap Keamanan Bandara Beberapa Bulan Sebelum Penyerahan Sudah Lihat Disini Kejadian Ini Ditulis Sudara Bulan Oktober 2014 Artinya Mulai Dibuka Artikel Artikel Itu Untuk Diselidiki Apa Yang Sedang Terjadi Dan Rupanya Sudara Muhammad Atta Ini adalah Muhammad Atta Sedang Melakukan Percobaan Seterakannya Sudara Muhammad Atta Melakukan Percobaan Tetapi Petugas Bandaran Membiarkan Dan Tidak Memeriksanya Muhammad Atta Melakukan Rekaman Mengambil Gambar Menyelidiki Mengamati Memlihat Kemaham Dari Sistem Security Yang ada Situ Menjadi Catatan Dia Untuk Melakukan Penyerangan Di bulan September Pada Kejadian Ini Sudara Sudara Terjadi Di bulan Mei Sehingga Artikel Ini Kalau Dibaca Lebih Lanjut Menuliskan Sebuah Tulisan Demikian Bahwa Teroris Di dalam Sejarah Yang ada Dijinkan Untuk Melewati Security Tanpa Di Stop Tanpa Ditanyakan Namanya Tanpa Di Cek Tiketnya Tanpa Di Anggil Fotonya Tanpa Dilihat Untuk Driver Licensenya Paspor Disuruh Buka Tasnya Dan juga Ditahan Saya menjadi Pertanyaan Bagi Setiap Kita Apakah Tidak Ada Orang Yang Memberitahukan Kepada Petugas Bandara Sudara Beberapa Orang Sudah Memberitahkan Dan Curiga Terhadap Tindak Tanduk Orang Ini Tetapi Petugas Bandara Itu Katakan Tidak Apa-apa Itu Tidak Jadi Soal Suruh Bayangkan Kalau Di bulan Mei itu Petugas Bandara Ingin Mendengarkan Nasihat Dan Kembali Memeriksa Mohd Apa Kemungkinan Kemungkinan Suruh Adalah Mohd Atta Dimana Dia Memimpin Bersama-sama Kaun Teroris Itu Menghancurkan Judul Mitrisi Sudah Ketika Kita Menjadi Pribadi Yang Tidak Meningatkan Yang Tersisa Hanya Sebuah Masalah Ketika Sudara Cokok Bayangkan Security Bandara Itu Kalau Dia Membaca Artikel Itu Sudah Dia Pasti Akan Mengucapkan Sebuah Kalimat Coba Kalau Saya Tahu Saya Akan Mencegah Tapi Sesuapun Sudah Terjadi Yang Berlihat Pada Salah Semua Maka Dari Itu Sudah Jangan Kita Mengeraskan Hati Tuhan Sayang Kepala Anak Anak Berulang Kali Tuhan Mengutus Entah Bantuan Entah Rakan Bisnis Kita Yang Seiman Entah Mungkin Dari Pasangan Kita Suami Atau Istri Kita Tuhan Gerakan Mereka Untuk Memberit Kebenaran Kepada Setiap Kita Kamu Jangan Lakukan Ini Semua Kalau Kamu Lakukan Ini Kamu Makan Dalam Bahaya Sudah Saya Berulang Kali Kepada Anak Anak Pemuda Saya Masih Carilah Pasangannya Seiman Yang Cinta Tuhan Beberapa Dari Mereka Mengatakan Enggak Kok Saya Cinta Dia It's Okay Terjadi Pernikahan Di Awal Mengalami Masalah Yang Pelih Sudah Berulang Kalian Tuhan Katakan Jangan Cerai Kalian Suami Sama Istri Harus Melihara Komunikasi Dengan Baik Tapi Sudara Seringkali Akhirnya Nabi Berbusan Mengatakan Bahwa Akhirnya Hanya Menuruti Apa Menjadi Ego Pribadi Sudara Nantinya Apa Berbuah Masalah Besar Terhadap Masih Anak Anak Mereka Suruh Saya Percaya Allah Itu Hidup Hari Ini Kita Memberingati Hari Pentakosta Hari Pencuran Roh Kudus Roh Kudus Hadiri Dan Kehidupan Orang Orang Percaya Anak Anak Tuhan Yang Dia Bekerja Tanpa Henti Untuk Mencegah Kita Karena Dia Menasih Kita Tuhan Memakai Orang Orang Di Sekitar Kita Untuk Memberitahukan Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Sudah Saya Coba Mengatakan Bahwa Ada Anugrah Tuhan Bagi Setiap Kita Supaya Kita Menjadi Orang Yang Tidak Terhilang Dan Kita Tetap Bisa Melakukan Anugrah Tuhan Tiga Anugrah Ini Teraplikasi Di Dalam Yang Pertama Yaitu Kelompok Seiman Sudara Seiman Untuk Kelompok Kali Sudah Tuhan Pakai Sudara Seiman Untuk Saling Mengasah Kita Untuk Mengingatkan Kita Bagaimana Seharusnya Kita Hidup Sebagai Orang Percaya Suruh Beberapa Keluhan Dari Pemerhati Dan Koordinator Kepada Dembara Wilayah Dan Dabat Tuhan Pak Kami Sudah Sudah Datang Ke Tempat Itu Si Dia Dia Agak Di rumah Kelihatan Ada Lampunya Nyala Ada Orang Di Dalam Tapi Mereka Nggak Mau Terima Kami Karena Kami Seperti Pengganggu Pak Kami Datang Malam Malam Kami Ini Memberikan Doa Kami Ini Memberikan Perhatian Tetapi Yang Diutus Keluar Adalah Saikon Anjing Seorang Pembantu Katakan Nggak Ada Kami Tidak Ada Sudara Para Pemerhati Itu Bukan Orang Yang Nanggur Sudara Yang Nggak Punya Kerjaan Yang Tetap Rumah Satu Ke Kartu Doa Atau Kartu Tema Sudara Mereka Bukan Orang Pengangguran Mereka Orang Bekerja Ada Para Pemimpin Juga Ada Para Bos Tapi Sudara Kita Menutup Di Pura Penampan Dan Kita Merasa Pertemuan Kelompok Itu Waktu Yang Paling Menyebalkan Soalnya Saya Berarti Jakarta Ini Kota Yang Bajak Sudara Tapi Bukan Berarti Bertemu Dengan Sesama Kita Untuk Saling Menceritakan Pergumuran Kita Itu Menjadi Sebuah Waktu Yang Sia Sia Bukan So Kita Cenderung Untuk Akhirnya Setelah Pulang Sampai Rumah Kita Tidak Mau Berbagi Hidup Sehingga Sudara Berada Beribadah Di Gereja Sebesar Ini Setidak Ada Satupun Teman Sehingga Ketika Ada Pergumuran Sudara Menatau Mencerita Kepada Siapa Dihadapi Sendiri Kalau Sampai Tidak Kuat Sudara Baru Menemui Sebuah Masalah Besar Sudara Saya Belajar Dari Rekat Rekat Pemerhati Dan Koordinator Saya Semangat Mereka Digara Melayani Sudara Mengingatkan Saya Bagaimana Saya Pun Harusnya Mempunyai Semangat Yang Sama Untuk Melayani Sudara Dari Apa Yang Mereka Lakukan Saya Melayani Persekutuan Rohaniwa Dari Hari Rabu Dan Jumat Yang Selalu Kami Saling Mengingatkan Satu Dengan Lain Kalau Ada Kelalayan Di Dalam Pelayanan Saya Rekat Rohaniwa Rohaniwanya Itu Memberitahu Apa Menjadi Kepurahan Soalnya Nugerah Tuhan Yang kedua Yang Tuhan Berikan Kebara Kita Yaitu Pasangan Untuk Warga Kita Bagi Kau Belum Menikah Percayalah Tuhan Ijinkan Apa Memberikan Nasihat Karena Mereka Pribadi Yang Paling Nerti Siapa Kau Dia Adalah Wakil Tuhan Belajar Untuk Mendengarkan Apa Nasihat Papa Dan Mampu Bagi Kita Sudah Menikah Suami Dan Istri Kita Adalah Pribadi Yang Lihat Kita Dengan Transparent Dia Adalah Pribadi Yang Paling Tahu Kelemahan Kita Sudah Sudah Sering Kali Tuhan Ijinkan Dua Anak Saya Menjadi Alat Menguji Kesabaran Saya Misalnya Waktu Pula Pelayanan Sudah Capek Mereka Orang-orang Anak-anak Sudah Diatur Dikasih Tahu Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Mereka Punya Keras Kepala Bapak Karena Teras Kepala Bapak Teras Sudut Emosi So Pada Waktu Saya Marah Sudah Marah Supaya Tidak Jatuh Di Dalam Istri Saya Mencegah Saya Dan Menunggu Saya Tak Jauh Begitu Sesingkali Akhirnya Saya Harus Jang Rep Untuk Tarik Diri Sementara Untuk Melulukan Tensi So Hari ini Suami Dan Istri Jangan Lampau Saling Bertengkar Hai Istri Belajarlah Mendengar Apa Kata Suami Dengarkan Isi Hati Hai Suami Belajarlah Juga Mendengarkan Apa Kata Istri Karena Istri Tuhan Ijinkan Ada Sebagai Penolong So Perhatikan Al Kita Mengatakan Istri Adalah Penolong Yang Sepadan Sebenarnya Kalau Penolong Yang Ditolong Sama Penolong Mereka Lebih Kuat Sampsi Penolong Tetapi Para Kaum Adam Ini Sengingkali Merasa Wanita Itu Sosok Yang Lemah Sudara Enggak Bagi saya Istri Saya Jauh Lebih Kuat Seorang Istri Jauh Lebih Kuat Dari Suami Enggak Percaya Coba Urusin Anak Sudara Dari Pagi Sampai Malam Wanita Bisa Kuat Saya Murus Dua Anak Pelih Habis Murus Ini Harus Masak Ini Harus Ratu Ini Dan Lain Sebagain Surat Tuhan Memakai Pasangan Kita Menjadi Alam Untuk Mengingatkan Kita Bagaimana Seharusnya Kita Harus Menjadi Anak Kristus Sebenarnya Pribadi Yang terakhir Adalah Alam Roh Kudus Dimana Roh Penghibur Memiliki Sebuah Tugas Sudara Yaitu Dialah Yang Mengajarkan Kita Segala Sesuatu Dan Mengingatkan Kita Akan Apain Segala Sesuatu Yang Yesus Telah Sampaikan Seru Berulang Kali Tuhan Memakai Orang Orang Di Sekitar Kita Untuk Berbicara Kepada Kita Pertanyaannya Apakah Kita Menjadi Pribadi Yang Mau Diingatkan Atau Tidak Roh Kudus Juga Beberapa Kali Mungkin Menggerakkan Hati Kita Untuk Memberikan Nasihat Kepada Orang Lain Untuk Mengingatkan Orang Lain Apakah Kita Mekah Mendengar Suara Daripada Roh Itu Dilar Hati Kita Saya Tutup Dengan Sebuah Gambar Contoh Perhatikan Gambar Ini Siapa Yang Ada Di Dalam Dan Ini Peristiwa Apa So Lihat Ini Peristiwa Apa Di Dalam Ada Seorang Yang Ditahan Ada Di Sana Ayam Dan Ada Seorang Yang Menundukan Kepala Dekat Tepat Ini Kisah Petrus Menyangkal Yesus Tiga Kali Surah Apakah Ketika Petrus Menyangkal Yesus Tiga Kali Yesus Tidak Memberitahu Dia Tidak Mengingatkan Petrus Oh Tidak Sudara Beberapa Malam Sebelumnya Sudara Yesus Mengingatkan Ketika Gembara Itu Dipukul Dia Tercerai Berai Dua Banyak Lari Kesana Dan Kemari Semua Meninggalkan Petrus Maju Mengatakan Tidak Semua Meninggalkan Kau Tuhan Aku Tidak Aku Bersama Sama Dengarmu Lalu Yesus Hanya Menjawab Suka Dengan Sebuah Kali Sebelum Ayah Berkokok Engkau Sudah Satalah Tiga Kali Lebih Tepatnya Di dalam Kitab Markus Dikatakan Sebelum Ayah Berkok Dua Kali Engkau Menyatalah Tiga Kali Soalnya Kalau membaca Dengan Teliti Di dalam Markus Pasal 14 Perikop Yang terakhir Hanya Kitab Markus Saja Mencanggu Pada Waktu Petrus Menyangkal Tuhan Kali Pertama Kali Pertama Tuhan Sekali Lagi Memakai Kokokan Ayah Untuk Berseru Tetapi Petrus Memilih Untuk Mengabaikan Sehingga Terjadilah Penyangkalan Kedua Dan Penyangkalan Ketiga Ayah Saja Lagi Berkok Dan Di saat Itulah Petrus Adap Dirinya Sudah Mengalami Kesalahan Yang Parah Seperhatikan Tuhan Memakai Dua Cara Untuk Menilihat Petrus Yang pertama Lewat Yesus Sendiri Ya Saya Kulewambangkan Sudah Di dalam Kehidupan Kita Serikali Tuhan Mengingatkan Kita Lewat Inilah Sudah Firman Tuhan Kata-kata Tuhan Sendiri Kepada Kita Kita Dinasihati Oleh Firman Tuhan Setiap Pagi Muda Kita Baca Kitab Firman Tuhan Menasihati Kita Bahwa Kita Harus Menjadi Orang Yang Sabar Menjadi Orang Yang Mengasihi Tinggalkan Dosamu Pertanya Kita Memilih Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Atau Kita Bersikap Seperti Petrus Seperti Nabal Yang Nggak Mau Dengar Termasuk Firman Tuhan Bergata Apapun Sosok Yang Kedua Yang Tuhan Pakai Kepada Petrus Yaitu Adalah Seekor Ayam Yang Saya Boleh Analogikan Dalam Hidup Kita Ada Mungkin Mereka Seseorang Yang Tuhan Utus Yang Kita Sempelekan Yang Kita Menganggap Biar Bisa Jadi Pasangan Kita Suami Kita Istri Kita Anak Kita Rekan Bisnis Kita Pelayanan Kita Rekan Seiman Seperskutuan Yang Tuhan Pakai Berulang Kali Mengingatkan Kita Bagaimana Seharusnya Kita Hidup Tetapi Kita Memilih Tuhan 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 Sudah Saya Rindu Setiap Kita Menjadi Dau Dau Zaman Sekarang Yang Dengar Rendah Hati Mau Dengar Nasihat Dengan Cernanya Dan Jika Lo Perlu Melakukan Nasihat Tersebut Tampilagi Tuhan Rindu Kita Menjadi Seorang Abigail Zaman Yang Mengingatkan Sesama Kita Supaya Sesama Kita Bisa Terhidang Dari Sebuah Kecerahan Besar Sungkir Sengkiranya Firman Tuhan Ini Boleh Memperkat Istim Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Tuhan Engkau Mengingatkan Kepada Kami Bagaimana Seharusnya Kami Hidup Tuhan Selingkali Kami Mengeraskan Diri Kami Mengingatkan Kami Lembutkan Hati Kami Untuk Kami Belajar Menjadi Pribadi Seperti Daud Dan Tuhan Berikan Hikman Kepada Kami Untuk Menjadi Pribadi Seperti Abigail Yang Punya Belas Kasih Yang Berhidu Untuk Menolong Orang Lain Lewat Nasihat Yang Kami Berikan Terima Kasih Tuhan Amamu Sudah Berhenti Berbicara Bila Allah Kudus Terus Berbicara Membentuk Kehidupan Kami Hanya Di Dalam Namah Tuhan Iisus Kami Berdoa Amin